Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa alim Muhammad Wa'alaikum warahmatullahi wujuruna di musuh binatul hussein alaihi salam Wa ja'alana wa iyaikum minatolibina bitharihi ma'a walihi al-imam il-mahdi bin alimuhammad alaihi salam Alhamdulillah Ala kulli hal Allahumma lakal khamdu hamdashyakirin ala musyabihim alhamdulillahi ala azimi rasiyyati Wa la khawla wa la kuwata illa billahi al-alihi al-azim Allahumma rsukna syafat al-hussein yaum al-wuruk Wa sabitlana kota masyidkin anda kamal hussein wa ashabil hussein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la ja'alahu al-ahhi al-ahdi minnil siya ratukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 para penirsa semua dan seluruh keluarga dan handai tolan yang dicintai terutama pula para orang tua dan handai tolan yang telah mendahului kita digabungkan Allah dengan Syedah Zainab salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedah Umu Kulsum Binti Amirul Mu'minin Syedah Suqenah Bintil Hussein Syedah Fatimah Bintil Hussein Syedah Rukwaya Bintil Hussein dan seluruh kalapan suci keluarga Nabi salamu'alaikum dan melalui'nya digabungkan dengan banding Nabi SAW dan keluarga yang suci salamu'alaikum terkhusus digabungkan dengan Imam Al-Hussein apabila oleh Syedah mari kita mulai majlis asa malam jumat yang mulia ini dengan mengirimkan seluruh majlis ini terkhusus digabungkan dengan banding Nabi SAW dan keluarga yang suci salamu'alaikum dan diriaknya yang suci dan baik salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh engkau mu'minin mu'minin muslimin muslimah dan silif belihur Nabi SAW dan para Nabi, para Rasul, para Sitiqin, suhada'u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para ulama'u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terkhusus pada buruk-buruk kita semua terkhusus pada Aliyah Alhamdulillah Aliyah Alhamdulillah Ustachala dan Bunda Eskar kini dan mudah-mudahan Allah senantiasa lewaskan kipir mereka berdua Habibna Husna Al-Habsi Habibna Ska Falcufi Habibna Aib Asafaf dan seluruh guruk-guruk kita tulak kedua orang tua kita dan yang masih hidup telah meninyalkan kita para leluhur kita, para anda-andai telan kita seluruh keluarga kita dan seluruh kandang-mimin dan minat muslimin muslimah terkhusus kecintaan kita di Indonesia dan dunia lebih khususnya di Aliyah Al-Izabiyyul Fatiha, Rasbidun Ha, Salawat kita masih dalam bahasan kita tentang pelantar doa Arafah sebelumnya saya ingin membacakan riwayat dari Imam Sajjad Salamu'ala yang dituliskan dalam Biharul Anwarjus 44 halaman 285 Bahwa Imam Sajjad Salamu'ala Sekali saja yang dituliskan dalam surga wurofan kamar-kamar biaskunuha ahkoban yang ditempatiknya selama lama Allah SWT Allah SWT biasa memberikan taufik pada kita sehingga suatu saat kita diberi taufik untuk melangisi Al-Husin Al-Husin hingga mengalir di titik kita nangisan yang penuh cinta dan kasih sayang dan kerinduan Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT menyampaikan salam kepada orang-orang yang menangisi Al-Husin Allah SWT karena kasih sayang dan Gelas Kasih ini dari tafsir Imam Hasan Al-Haskari di halaman 350 lambut membaca pengantar doa breeo membaca doa rofah yg diriwayatkan dibaca Imam HUSin Shalaam'a'ala kepada Haji bertahir beliau dengan membayangkan bahwa beliau waktu berdoa itu telah mengetahui apa yang terjadi pada hari Asyurah Insya Allah membawa kita kepada tanisan yang lebih mendalam dan lebih dipenuhi kerinduan ma'rifat karena melaluinya kita lebih mengenal Imam Hussein dan melaluinya kita bisa lebih mengoreksi diri kita agar mengikuti pesan dari diri yang kita cintai Al-Wan Al-Quran Al-Quran Haji Al-Quran 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 dan wasiskan kukur beliau ketua sama tunda bahwa siarah kita seharusnya menjadikan kita karpalai menjadikan kita bertransformasi menjadi seperti halnya sahabat-sahabat Iman Hussein yang setia dan menarikan jiwanya atau Iman Hussein selama mereka bahasan pada hari ini adalah mengenai frasa doa tapi sebelum memasuki frasa doa itu ujinkan saya membaca lagi satu kotor pesan Iman Rida pada Arroyan bin Shabut yang diriwetkan dalam Uyunul Akwar Hidha cerit 1 halaman 299 hadis ke-58 Yatma Shabib Wahai Putra Shabib ingkumpah bahagian lisa'in kakakilil Hussein Wahai Putra Shabib jika engkau ingin menangis maka tangisilah Al-Hussein bin Ali'in atau saya ulang lagi kotornya kakilil Hussein bin Ali'in maka tangisilah Hussein bin Ali'in al-Hussein fa'inahu maka sesungguhnya Hussein ini iman Hussein ini zubiha kama yus bahkul kaps dia disembelih sebagaimana disembelihnya saya berdomba wakuti lama'ahu min ahli baikihi sama niyata asyaroro jilam dan dibunuh besertanya bersamanya dari keluarganya 18 laki-laki malahum tul'arhu syafi'in yang tidak ada yang menyamai mereka di dunia ini malakot bakati sama watusat wal'aroduna dikot luhi tujuh lapis dan dunia dan tujuh lapis dan dunia menangisi bedah dunia dan tujuh lapis dan tujuh lapis 3 dan tujuh lapis dan tujuh lapis yang akan saya bacakan ya Putra Shabib saya Putra Shabib insaroka ayatunaloka aminathawab mislama limanis tashadama al-Husayn alaihissalam jika engkau ingin diberi sawab atau ganjaran, sebagaimana orang-orang yang syahid bersama al-Husayn alaihissalam maka katakan kapanpun engkau ingat kepada jadi ini penting sekali ya karena kalau kita mengamalkan ucapan ini dengan benar insyaallah kita akan diberi pahala sesuai dengan seperti halnya mereka insyaallah yang syahid bersama Ibn Husayn alaihissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kata-kata itu menurut Ibn Husayn alaihissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentu aku akan memperoleh kemenangan yang aktif kalimat ini juga bisa diperoleh dalam Surat Al-Husayn alaihissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahaihissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentu dan ini akan menjadi tema pembahasan kita dan ini akan menjadi tema pembahasan kita malam jimpat bulan sofar yang mulia ini bahwa menurut Arafah Ibn Husayn alaihissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibn Husayn alaihissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan para sahabat yang syahid bukanlah pihak yang kalah tapi mereka adalah pihak yang menang jadi sekiranya aku bersama mereka tentu aku akan memperoleh kemenangan yang iklim dalam pembahasan di buku Dr. Jawad Somali bab 8 kali ini dibahas khusus ya bagaimana seorang yang mengikuti masjid tak siah bisa memandangkan bisa memandang kehidupan sebagaimana Imam Husin salamulah semakin kita menjadi mengenal bagaimana cara Imam Husin salamulah memandang hidup kita bisa lebih akurat lebih tepat lebih benar dalam menafsirkan peristiwa Asura menurut Dr. Jawad Somali banyak dari kita mungkin melihat kejadian Asura dan berpikir bahwa Imam Husin salamulah ini kalah kita mungkin sudah menghadiri berbagai acara buka cita tak siah majlis asa dimana mungkin dipisahkan disana hal-hal yang mengindikasikan kepercayaan kepercayaan sang pengisah bahwa Imam Husin salamulah ini kalah Imam Husin salamulah dan keluar tanya dan sahabat itu kalah menurut Ayatullah Dr. Jawad Somali ini menunjukkan ada beda antara bagaimana cara Imam Husin salamulah oleh memandang dunia memandang kehidupan dengan cara kita menginterpretasikan dunia dan dunia padahal kalau kita ingat apa yang misalnya diajarkan oleh diri kita semua kalau yang hamdia yaji berjalan lalu tim tahmat misalnya dalam tafsir kebahagiaan dunia itu adalah pakaikatnya adalah dunia dan semua kejadian itu adalah interpretasi kita tentang dunia dan kejadian itu sendiri realitas sebuah kejadian itu tidak punya realitas kecuali interpretasi terhadap kejadian itu jadi sangat berisiko sekali kita mempelajari misalnya realitas sejarah narasi kejadian asyuro pengorbanan agung Imam Husin salam Allah bersama 18 laki-laki dari Bani Hasan yang seperti disebutkan dalam berisiko yang berisiko tadi dan total ada yang mengatakan 70 lebih yang saya di karbala realitasnya itu detil-detil realitasnya yang diceritakan dalam sejarah berbagai majlis azak maupun di kita kenal namun sangat berisiko bila ternyata kita interpretasikan dengan cara yang tidak tepat salah satunya adalah menginterpretasikan bahwa asyuro itu kekalahan bagi Imam Husin salam dan keluarganya dan sahabatnya salam Allah bahwa asyuro bufah syam karbala bahwa kaf ha ya ainsod itu adalah kekalahan bagi Nabi salam dan keluarganya salam Allah adalah kekalahan bagi sayedah sayinat salam Allah adalah kekalahan bagi Imam sajad salam Allah Allah ini menurut itu dokter saya somali adalah sebuah kesalahan interpretasi sebuah kesalahan yang mendasar dan kesalahan ini pada bilirannya bisa membawa sebuah misleading yang sangat jauh akhirnya tangisan tangisan di majlis asa yang seharusnya membawa kita lebih dekat ke akhlak Imam Husin salam Allah dan para keluarganya salam Allah dan para sahabatnya salam Allah Allah bisa sebaliknya oleh karena itu saya tadi sengaja memulai dulu dengan mengutip riwayat dari Imam Ridho salam Allah baik kita sehat jika engkau ingin diberikan jarak sebagaimana orang-orang yang saya bersama Imam Husin salam Allah kalau dari pemahaman saya ini saya pahami sebagai kalau kita ingin diri kita mengalami takhamul atau harokat jauhariah mendekati ke arah para suhat dan kardalah bagaimana sa'idun abdullah menghanapi salam ala'ala hati bin mazuhir salam ala'ala suher bin po'en al-badri salam ala'ala kalau kita ingin wujud atau eksistensi kita bertransformasi menjadi seperti para sahabat Imam Husin salam ala'ala 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 maka Imam Husin memerintahkan kita setiap kali mengingat risiwa Imam Husin salam ala'ala dan keluarganya dan sahabatnya salam ala'ala yang syahid di karbani itu kita disuruh mewirit dan mengatakan wahai sekiranya aku bersama mereka tentu aku memperoleh kemenangan yang satu jadi kita disuruh mengkonfirmasi kemenangan bahwa risiwa asuro walaupun secara material secara lahirian di dalamnya kalau itu berhati ala'ala bermobilasi berbunuh kepala-kepala mereka dipergali tapi secara hati kita harus mengimlakkan mendiktikan pada jiwa kita menuliskan pada jiwa kita bahwa itu adalah kemenangan yang hakiki bahwa asuro itu adalah sebuah kemenangan sama sekali tidak boleh menaksikan asuro selain kemenangan ya laitanikum kumahin fa'afusa kawusan azima kita akan mencoba membaca bagian dari Arafah yang mengindikasikan hal ini bismillah bismillah r-rahmani kawin wa'umma salli ala muhammadi wa'ali muhammad yaman ilahi wa ilaha abaii wa ibrahim ya ilahi wa ilaha abaii ibrahim wa ismail kaisaku wa ya'qub wa robba jabro'i wa mikail wa isrofil wa robba muhammadin khatamin nabiyin wa alihil mentajabin wa mongzilakau robbu wal injil wa syabur wal furban wa mongzilakau robbu wal injil wa syabur wal furban wa mongzilakau ya a'id shod wa toha wa yasin wa qur'anil hakim anpakah bihinah tu'ini al-mazahibu isa'atiha wa tadipu biya'l ardu duruhdiha walau lah rahmatu kala kumpu minal halikin wa ampa muqilu afratih walau lah satruka iya'ya lakumpu minal maktuhin wa ampa mu'aydih bin nasri ala a'daih walau lah nasruka iya'ya'ya'l kumpu minal makhlubin yaman yaman khasso nafsahu bisumu'i warrif'ah fa'awliya'uhu biisihi yata'asasun yata'asasun walau salihala muhammadin wa'ali muhammad yata'asasun engkau'lah tempatku berlindung jikalah harus menentukan tujuan dengan keluasannya dan bumi menjadi sempit dengan keluasannya ini menurut saya mungkin saya akan coba bacakan menurut pengartian kalau dokter jawat somali mungkin bisa menjadi lebih jelas engkau adalah tempatku berlindung ketika bumi dengan seluruh keluasannya nampaknya tidak mempunyai tempat bagi alhamdulillah 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 membaca baik ini membayangkan memisun salamullah alaih dalam haji terakhirnya membaca baik ini dan bagaimana beliau mana hati perintah Allah dan Rasulnya membawa keluarganya disertai para sahabatnya dari Madinah ke Mekah dari Mekah ke Kufah kemudian dibelokkan oleh Hur Karbala dan berhenti di Karbala benar-benar merontokkan jiwa kita Assalamuala Assalamualaikum Mekah Al-Saheem Wa'alaikum Al-Husayn Al-Saheem Qala'uladil husayn as-suhada Qala'uladil husayn as-suhada Awa mas'ali'ala muhammad ka'alimah muka'ajir karbani Ya la'itanih Kuntum'ahum fa'afuza kawasan azimah Dan seandainya tidak karena rahmatmu Pastilah aku tergolong orang yang binasi Dan engkau adalah peningkat kesusahanku Dan andaikan tidak karena engkau menutupinya Pastilah diriku tergolong orang yang dipermalik Jadi Imam Husayn as-salamu'alaikum Dengan seluruh penderitaannya Itu beliau yang sudah saya diinjak-injak tidak Kepala beliau di tengah Tidak Kepala para suada lain Tapi Beliau sama sekali Sama sekali tidak dipermalukan Tetap dalam keagungan Kemuliaan yang paling agung Tetap menolak untuk hina sampai akhir hayatnya Tetap berakhlak semulia-mulianya sampai akhir hayatnya Mereka semua Berperilaku sebaik mungkin Berakhlak sebaik mungkin Tidak terkenai kotoran dan nista Sesedikit mungkin Sedikit pun Sebagai pengabulan Allah atas doa Beliau alaihissalam di Arafah Walaupun bumi ini sudah sempit Tidak ada tempat Tadi Imam Husayn as-salamu'alaikum Kecuali harus syahir Imam tetap berkata Andaikan tidak karena Rahmatmu Selanjutnya beliau Berdoa Dan Engkau adalah peningkat Kesusahanku Dan Andaikan Tidak karena Engkau menutup Pasti diri itu Orang yang dipermalukan Bantamu'ayidi bin Nasri Ala'akda'i Engkau lah Dan engkau lah yang membantu Bin Nasri Untuk mengalahkan musuh-musuhku Ala'akda'i Ini menarik Imam Husayn Mengatakan Allah yang membantu Imam Husayn mengalahkan musuh-musuhku Walau'ala'na'sriqa'i Yakutu minal mahlukin Dan sekiranya Ikan karena pertolongan Pada Maka Ah itu benar-benar Orang yang kalah Allahumma salli'ala Muhammad Lalu apa yang dimaksud dengan Kemenangan Imam Husayn 이�'amu'ala'ala'a Salamu'ala'ala'ah Menurut W strength Imam Syafar Imam Syafi'ar As- Lotul Terima kasih Ada 33 luka Pesukan bomba 34 luka Sampitan pedang Terima kasih Iman Husayn Salamu'ala'ala'ala'ah Ini bersumber dari Makt Clinical Husayn Al Huqar trabajo 2 halaman 37 ataupun menurut ruwet iman Muhammad Al-Badir jumlah luka tusukan domba anak panah dan sepetan bedang yang ada di Tugu Imam Hussein lebih dari 320 ini bersumber dari nafsul mahmum karya saya pasal kumi halaman 325 bahkan ada yang menulis hingga seribu sembilan ratus luka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 maka apa yang dimaksud dengan kemenangan para jamaah majlis tak siyah di malam jimat Tuhan Shafar Tuhan Shafaat Tuhan 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 itu penting bagi kita untuk memahami baiklah kalah aku kalau aku beserta kalian maka aku akan menang dengan kemenangan yang akhir dan penting bagi kita untuk memahami Dan sekiranya bukan karena Pertolonganmu atasku Maka aku adalah Mereka yang terkenal Jadi Imam Hussein Ini sama sekali tidak kalah Tadi sudah kita baca juga Salah satu kerasannya Dan kau ya Allah Adalah Pertolonganku Adalah penolongku Adalah pertolonganku Dan ku adalah Pertolonganku melawan musuh-musuhku Ada banyak kemenangan-kemenangan Luar biasa Imam Hussein Yang mungkin tidak bisa kita Sebutkan satu persatu Adalah tugas kita untuk memahami Sebenarnya kemenangan apa saja Yang dicapai oleh Imam Hussein Harbalah adalah sebuah kemenangan atum Dimana apabila maulana apabila Sama sekali tidak kalah Sama sekali tidak dihinakan Sama sekali tidak Diterhina kan Sama sekali tidak terhinakan Sama sekali tidak terpermalukan Malah melalui jahadah beliau ini Ada sebuah keagungan luar biasa Yang tidak akan pernah dicapai Kecuali dengan Jahadah beliau dalam Persuah Ashura ini Saya akan mengajak Pak Bapak, Ibu, Ibu Membaca bersama Apa yang saya pahami Dari kitab Petrol datang kegul jahad semua Jika kita mencoba Memahami Imam Hussein Salamuala Kita harus hati-hati Kalau kita tidak merendahkan Imam Hussein Salamuala level kita kita mungkin berpikir bahwa Imam Husin Salamuala'ala mohon baga Allah untuk membunuh seluruh musuh-musuhnya atau untuk mengalahkan mereka secara fisik itu mungkin sesuai dengan cara pikir kita tapi kalau kita melihat pada kejadian Asyurah kita menyadari bahwa pertolongan yang Imam minta yang Imam bermohon pada Allah adalah bisa melendutkan hati musuh-musuh beliau Salamuala'ala'ala dan memenangkan hati mereka dan ini yang telah beliau lakukan terhadap Al-Khur bin Yasid Ariyahi Al-Khur bin Yasid Ariyahi ini adalah komandan kemah musuh komandannya Umar bin Yasid salah satu komandannya Ubaidillah bin Ziyad dan Yasid Laknatullah alaihima pada hari terakhir yaitu di hari Asuro akhirnya Al-Khur ini terlembutkan hatinya ada seorang ulama menjelaskan betapa dasarnya bahwa Al-Khur yang hidup dan besar dibesarkan dan besar dalam tradisi Mu'awiyah Bani Umayyah Al-Khur adalah seorang yang paradikmanya Umawi dia memandang Islam dengan cara seorang Umawi dia sudah di set up di frame besar dan menjadi pejabat dari kalangan Umayyah betapa dasarnya kemenangan yang diperoleh oleh Imam Hussein Salamullah alaih Al-Khur ini sudah melakukan kesalahan yang demikian dasar dia adalah seorang komandan dia yang mengiring Imam Hussein Salamullah alaih dan keluarganya ke Tarkala dia yang mengiring Imam Hussein Salamullah alaih dan karavannya dan rombongannya ke Tarkala nama pada hari terakhir Allah menolong Imam Hussein Salamullah alaih memberikan kemenangan yang hakiki atas hati Al-Khur Al-Khur ini akhirnya sadar dan dia ini benar-benar merasa malu tapi Imam Salamullah alaih mengatakan kamu jangan mundur saya beratkanlah wajah dan tidak usah terdalam dalam masa lalu Imam Salamullah alaih menerimanya sepenuh hati ini adalah kemenangan yang hakiki dalam kisah Asuro ini tidak hanya Al-Khur yang berbalik membela Imam Hussein Salamullah alaih ada banyak selain Al-Khur yang akhirnya bergabung ke Imam Hussein Salamullah alaih menjadikan sebuah kisah-kisah yang demikian menakjubkan jadi misalnya Sa'id bin Haris bin Salima Ansari dan saudaranya Abu Al-Hatuh keduanya ini mengikut kewaris mereka datang ke Karbala sebagai pasukan Umar bin Sa'ad namun siang hari Asyuro ketika semua pendukung Imam Salamullah alaih hanya tinggal Suwet bin Amr dan Bashar bin Amr setelah mendengar tangisan para perempuan dan anak-anak keluarga Nabi salallahu alaihi wasallam mereka berkat berkata ini Al-Hussein tutu Nabi salallahu alaihi wasallam dan kita harus mencari siapa kakeknya pada hari pengadilan kelak kenapa kita harus memeranginya maka bergabunglah mereka dengan Imam alaih isallam dan para sahabat jadi Sa'ad bin Haris dan Abu Abu'l-Hatuh bin Haris jadi ketika wanita dan anak-anak menangis dan meratap sesaat mendengar kerekan Imam alaih isallam adakah orang yang mau membantuku mereka berdua pun tidak dapat mengendalikan diri menarik pedang dan bertarung dengan gagah berani hingga akhirnya menjadi suhadak beberapa orang meriwayatkan dua orang bersaudara ini menjadi suhadak menjelang detik-detik terakhir kehidupan Imam salamullah alaih ini sumbernya dari Magdal Al-Husun Muqorom halaman 240 dan Absorul Uyun halaman 94 bisa dibaca di Karbala Ali Nazori Munfarid dan Syed Hussein Al-Husun halaman 292 jadi ada Umawi yang sadar ada paradigma pembesar dengan paradigma Muawiyah yaitu Al-Hur yang sadar ada juga kohariz luar biasa dan ini menurut dokter jawat Somali ini adalah salah satu aspek dari kemenangan sejati Imam Husin salam no'an saya akan bacakan ini yang masih dari kitab yang sama halaman 250 Iku Karbala Ali Nazari Munfarid dan Syed Hussein Alamdar halaman 250 telah diriwayatkan bahwa 30 orang anggota pasukan yang berasal dari kubah bertanya kepada Umar bin Sa'ad ketika putra dan putri kesayangan Nabi Suci salallahu alaih wa'ala salam mengajukan kepada tiga pilihan yang bisa menjaga perang ini mengapa engkau menolaknya setelah mengucapkan keberatan-keberatan mereka kelompok ini memisahkan diri dari pasukan Umar bin Sa'ad dan bergabung dengan keemah Imam Al-Islam Suhanallah walhamdulillah walailah walau 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 jadi penjelasan dari dokter Jaha Somali itu bagaimana memandang hidup seperti manusia salam mula ala bahwa setiap manusia ini Allah ciptakan ini sebagai kolipah memiliki potensi sebagai kolipah untuk menyempurna Allah itu sangat menyayangi setiap insan sehingga setiap manusia yang masih bisa diselamatkan ke jalan yang benar luar biasa bernilai tak terkira untuk Imam Hussein salam ala oleh karenanya Imam Hussein salam ala ini menangis untuk musuh-musuhnya Imam tidak melihat musuh-musuhnya itu sekedar musuh tapi Imam Hussein salam melihat mereka itu sebagai pohon-pohon yang Allah sudah mengeluarkan demikian banyak kenaka waktu segalanya rahmat tapi mereka ini merupakan pohon-pohon yang tidak akan berbuah yang terancam untuk tidak berbuah pohon-pohon ini menghancurkan diri mereka sendiri sehingga menghancur leburkan seluruh rahmat Allah yang demikian luar biasa oleh karenanya itu bagi Imam Hussein salam mengalahkan musuh-musuhnya itu tidak menghancurkan mereka secara fisik sama sekali tidak seperti itu mengalahkan musuhnya yang hakiki adalah menolong mereka untuk mengubah diri mereka sehingga mereka kembali ke jalan yang benar barangkali masih ada diantara mereka yang bisa kembali ke jalan yang benar bayangkan betapa indah doa Imam Hussein tersebut ya wa'angka mu'aydi binasri ala akdayai dan kau adalah penolongku melawan musuh-musuh ini sama dengan Imam Ali salamullah alaih kapan saja Imam Ali salamullah alaih dipaksa masuk ke satu peperangan Imam Ali salamullah alaih akan menggunakan setiap kesempatan untuk berbicara pada musuh-musuhnya dan berusaha untuk memenangkan beberapa diantara mereka sehingga bisa membuat mereka kembali kepada Allah ini adalah kemenangan hakiki kemenangan yang sebenarnya dalam pandangan Alul Bet alaih mussalam yaitu untuk memenangkan hati-hati dan membawa mereka kembali kepada Tuhan yang amat sangat mencintai mereka salam Nabi wali salam salam ada sebuah riwayat radis dari Imam Ali salam alaih yang beliau meriwayatkan sebuah pesan bahwa pesan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau salam ini sumbernya dari Al-Kulaini Muhammad bin Ya'kub Al-Kulaini Al-Kafi Juzlimah halaman 35 La'an Yahdi Allah Azawajalla Ala Yadaika Rojulan Khoerul Lakamim Matola Atalai Hisyamsu Wah Gorobat Jika Allah Azawajalla memberi petunjuk seseorang melewati kedua tanganmu itu lebih baik bagimu ketimbang semua yang disinari matahari dari matahari itu terbit hingga terkenang Allah Masyarakat Allah Muhammad menelamatkan bahkan satu jiwa menuju jalan hidayah itu lebih baik daripada seluruh dunia ini ini adalah bagaimana Imam Ali salam alaih memahami kemenangan ini juga berlaku untuk seluruh alulibat alaih mussalam demikian juga Imam Hussein salam alaih para pemirsa Madhul Zabidubi para pemirsa para suar majelis asyak malam jumat di bulan sofar bulan di 3 juta keluarga madhul yang mudah-mudahan senantiasa dalam barakat imam madhul kemenangan Imam Hussein salam mula alaih tidak hanya pada alhul tidak hanya pada 2 orang kawarit yang tadi saya sebutkan tidak hanya pada orang-orang yang pada hari itu pada hari Ashura berbalik menjadi mendoleh Imam Hussein salam alaih tapi lebih jauh dari itu kemenangan Imam Hussein salam alaih ini menyederang dari zaman ke zaman dari semua pecinta Imam Hussein salam alaih ini mendapat seruan dari beliau untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik manusia yang lebih termawan manusia yang lebih siap mengorbankan dirinya dalam berkhidmatan pada sesama manusia yang lebih asih kepada sesama manusia yang tidak egois menjadi jiwa-jiwa yang karbalai jiwa-jiwa yang akan dipanggakan Allah Ta'ala terhadap para malaikat telah menjadi jawaban Allah pada para malaikat atas pertanyaan malaikat apakah engkau akan menciptakan di dalamnya di dalam bumi itu mereka yang merusak di dalamnya dan saling menumpahkan darah dan menumpahkan darah jawaban berat pertanyaan Allah itu adalah insan-insan Al-Husaini insan-insan yang berbalik bertobat bergabung kebarisan Meninggalkan cinta dunia meninggalkan cinta pada ebu mereka menuju cinta pada berkhidmat pada Tuhan semesta alam berkhidmat pada sesama manusia dan memberikan yang terbaik menyempurnakan semua perkhidmatannya baik pada Allah maupun pada sesama manusia demikian majelis asa kita ini marilah kita bermohon taufik pada Allah agar Allah memberikan taufik kita senantiasa melangisi Al-Husain salam mulai dan keluarganya dan sahabatnya dan karakan suci keluarga Nabi salam mulai seraya menjikirkan yang diperintahkan oleh Imam Riba salam ala ya laitani tumpu maaf fa'afuza fa'uzan azim raislakalah aku sekiranya aku bersama mereka akan menang dengan kemenangan yang aku mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk memahami kemenangan sejati Al-Husain ini memandang dunia sebagaimana Imam Husin salam mulai alaih memandangnya dan melalunya kita bergabung dengan Imam Husin salam mulai alaih sebagaimana para keluarganya dan sahabatnya yang syahid beserta Imam Husin Rasulullah ala sayyidina Muhammad bin il muhtar walih al-adhar setelah kita tutup majlis kita Husin ini dengan membacakan doa menyerimkan semua pahalanya pada yang telah kita sebutkan di awal kejahat semuanya menyerimkan pulang melalunya semua sakit di sembuh ya Allah ya salam ya salam ya salam yang berhutang ditunaikan Allah hutang ya Allah ya rosat ya rosat ya rosat ya rosat yang berdosa diampuni Allah ya Allah ya yang terasing dan segera dikumpulkan Allah dengan keluarganya yang sedang menderita berbagai macam menderitaan dilepaskan Allah dari terima dan Allah sampaikan kabar kekembiraan kebahagiaan pada seluruh ahli tidur menamuk minum terutama orang tua kita yang sudah meninggalkan kita saudara kita Pak Muhammad Benny Wajana Pak Benny Purnyawan dan semua yang sudah meninggalkan kita ayah ayah dari ketua ayah mertuanya ayah dari sahabat kita dan guru kita semua maulana Muhammad Lelias dan semua yang telah meninggalkan kita yang benar bisa kita disebutkan para pemirsa Allah sampaikan semua kebahagiaan Husseini kebahagiaan tangisan Husseini kecintaan pada Imam Husseini kepertahanan melimpah pemerintah syafaat Imam Hussein hingga kita bersuah di sahabat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma inni amantubi muhammadin dalam arah falat tahrim miyawm al-kiamati ru'yata waresuk misukat tahwata kami alham illatih waskini minh haudhi masraban ru'iyan sa'ih wa'l-hani'an inna ta'ala tulis sa'im badir Allahumma Allahumma Farid San Kuli Makrub Allahumma Fukta Kula Asir Allahumma Asir Kula Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh